Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 10. Yesus mengajar tentang perceraian. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu dan pergi ke wilayah Judea menyeberangi sungai Yordan. Banyak orang datang kepadanya dan Yesus pun mengajar mereka seperti yang sering dia lakukan. Beberapa orang farisi datang kepada Yesus dan mencobai dia. Mereka bertanya kepada Yesus, Apakah dibenarkan jika seorang suami menceraikan istrinya? Jawab Yesus kepada mereka, Apa yang diperintahkan Musa kepadamu? Orang-orang farisi menjawab, Musa mengizinkan seorang suami menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Yesus berkata, Musa menuliskan perintah itu karena kamu menolak ajaran Allah. Sebab ketika Allah menciptakan dunia, ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Kemudian ketika murid-murid dan Yesus berada di rumah, mereka bertanya lagi kepadanya tentang hal itu. Maka ia berkata, Siapapun yang menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, Ia telah berdosa terhadap istrinya karena ia berbuat zina. Begitu juga dengan perempuan yang menceraikan suaminya lalu menikah dengan laki-laki lain, Ia juga berdosa karena berbuat zina. Yesus menerima anak-anak. Beberapa orang membawa anak-anaknya yang masih kecil kepada Yesus supaya dia meletakkan tangannya untuk memberkati mereka. Tetapi para murid melarang orang-orang itu. Ketika Yesus melihatnya, ia menjadi marah lalu berkata kepada murid-muridnya, Biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Jangan melarang mereka, sebab kerajaan Allah adalah milik orang-orang seperti mereka. Sesungguhnya, kamu harus menerima kerajaan Allah sama seperti seorang anak kecil. Jika tidak, kamu tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, lalu meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Seorang kaya menolak mengikut Yesus. Ketika Yesus akan berangkat, seseorang berlari-lari dan sujud di hadapannya. Orang itu bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Yesus menjawab, Mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, kecuali Allah. Dan kamu sudah mengetahui perintah-perintahnya. Jangan membunuh, Jangan berzinah, Jangan mencuri, Jangan berkata bohong, Jangan menipu, Serta hormatilah ayah dan ibumu. Lalu orang itu berkata, Guru, aku sudah menaati semua perintah ini sejak aku masih kecil. Yesus memandang pemuda itu dan merasa kasihan kepadanya. Lalu berkata, Masih ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Pergi dan juallah seluruh hartamu dan bagikan uangnya kepada orang-orang miskin. Maka kamu akan mempunyai harta di surga. Sesudah itu, Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika Yesus menyuruhnya untuk membagi-bagikan uangnya, Ia sangat kecewa karena dia sangat kaya. Lalu orang itu pergi dengan hati yang sedih. Kemudian Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Sangat sulit bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya heran mendengar perkataan Yesus. Lalu dia berkata lagi, Murid-murid semakin heran dan saling bertanya, Kalau begitu, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandangi mereka dan berkata, Ada hal yang tidak bisa dilakukan manusia, Tetapi bisa dilakukan oleh Allah. Allah bisa melakukan apa saja. Upah mengikut Yesus. Kemudian Petrus berkata kepada Yesus, Kami sudah meninggalkan segalanya untuk mengikuti engkau. Yesus menjawab, Aku berjanji bahwa setiap orang yang telah meninggalkan rumahnya, Saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, Ibunya, ayahnya, anak-anaknya, Atau ladangnya karena aku atau karena kabar baik, Ia akan menerima seratus kali lipat dari yang mereka tinggalkan. Di dunia ini, Mereka akan menerima lebih banyak rumah, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Ibu, Anak-anak, Dan ladang. Di samping semuanya itu, Mereka akan mengalami penganiayaan. Tetapi, Di dunia yang akan datang, Mereka akan memperoleh kehidupan kekal sebagai pahalanya. Banyak orang yang berada di tempat yang tinggi pada saat ini, Kelak, Mereka akan mendapat tempat yang rendah. Orang yang saat ini berada di tempat yang rendah, Kelak, Mereka akan mempunyai tempat yang tinggi. Yesus berbicara lagi tentang kematiannya. Yesus bersama orang banyak pergi ke kota Yerusalem, Dan ia berjalan di depan mereka. Murid-muridnya merasa khawatir, Dan orang banyak yang mengikuti mereka dari belakang merasa takut. Kemudian, Yesus mengumpulkan kembali ke dua belas muridnya, Dan memberitahukan apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia berkata, Kita akan pergi ke kota Yerusalem. Di sana anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, Dan guru-guru Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya, Dan akan menyerahkan dia kepada orang-orang bukan Yahudi, Yang akan menertawakan dan meludahi dia. Mereka akan mencambuk dan membunuh dia. Tetapi, Tiga hari kemudian, Ia akan bangkit kembali. Permohonan Jakobus dan Yohanes Lalu, Jakobus dan Yohanes, Anak-anak Zebedeus, Datang kepada Yesus dan berkata, Guru, Kami mohon engkau melakukan sesuatu bagi kami. Yesus bertanya, Apa yang kamu inginkan akanku berbuat bagimu? Mereka berkata, Izinkanlah seorang dari kami duduk di sebelah kananmu, Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu dalam kemuliaanmu. Yesus berkata, Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta? Apakah kamu sanggup minum dari cawan yang harusku minum, Dan dibaptis dengan baptisan yang harusku alami? Mereka menjawab, Ya, kami sanggup. Yesus berkata kepada mereka, Memang, Kamu akan minum dari cawan yang aku minum, Dan kamu akan dibaptis dengan baptisan yang harusku alami. Tetapi, Aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku. Allah telah menyiapkan tempat-tempat itu untuk orang-orang yang dipilihnya. Ketika kesepuluh murid lain yang mendengar hal itu, Mereka menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes. Lalu, Yesus mengumpulkan semua muridnya dan berkata, Orang-orang bukan Yahudi mempunyai para penguasa, Dan kamu tahu bahwa para penguasa seperti itu suka menunjukkan kekuasaannya dan menggunakannya kepada orang-orang. Seharusnya, kamu jangan seperti itu. Siapapun yang mau menjadi pemimpinmu, dia harus menjadi pelayanmu. Siapa yang mau menjadi yang terutama, Dia harus melayani yang lain sebagai seorang hamba. Ikutilah teladanku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, Tetapi untuk melayani orang-orang lain, Dan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang. Yesus menyembuhkan orang buta. Kemudian mereka tiba di kota Jericho. Ketika Yesus meninggalkan kota itu bersama murid-muridnya dan banyak orang lain, Seorang yang buta bernama Bartimeus, artinya anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil mengemis. Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari kota Nasaret sedang lewat. Maka ia pun mulai berteriak, Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Banyak orang memarahi orang buta itu dan menyuruhnya diam, tetapi ia justru berteriak semakin keras. Anak Daud, tolonglah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia ke sini. Mereka pun memanggil orang buta itu dan berkata, Bersuka citalah, berdirilah, sebab Yesus memanggilmu. Orang buta itu segera berdiri dan melepaskan jubahnya, lalu datang kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kamu mau untuk kulakukan bagimu? Dia menjawab, Guru, aku mau dapat melihat lagi. Lalu kata Yesus, Pergilah, kamu sembuh karena kamu percaya. Seketika itu juga orang itu dapat melihat lagi dan dia mengikuti Yesus dalam perjalanan itu.